Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS Begini judulnya Bapak tak perlu dihilangkan Hilang sendiri Bapak itu hilang sendiri, enggak perlu dihilangkan Seolah-olah saya Pendeta Henry Tandianta MBS Dituduh menghilangkan Bapak katanya Lalu yang jadi Allah itu cuman Yesus Kristus satu-satunya Lah memang benar Ayat Alkitab juga memang begitu Yesus Kristus satu-satunya Allah Roma 16 ayat 27 Yesus itu Allah di surga Wahyu 21 ayat 7 Yesus itu disembah di surga Wahyu 22 ayat 3 Wahyu 21 Wahyu 11 ayat 17 Yesus itu satu-satunya yang duduk di rata surga Wahyu 4 ayat 2 Yesus itu yang lanjut usianya Wahyu 1 ayat 14 Daniel 7 ayat 9 Yesus itu satu-satunya penguasa Wahyu 6 ayat 10 Yesus itu maha kuasa Wahyu 4 ayat 8 Wahyu 11 ayat 17 Wahyu 1 ayat 8 Yesus itu kalik langit dan bumi Wahyu 4 ayat 11 Lah Bapaknya mana Pak? Lah Bapaknya memang enggak ada Itu dihilangkan sama Pak Pendeta HTD Enggak usah dihilangkan sudah Hilang sendiri Sebab Bapak adalah Kiasan Yesus Ketika Yesus menjadi manusia Maka Yesus memakai Bapak Untuk proverb atau kiasan dirinya sendiri Kiasan itu kalau untuk Allah disebut proverb Kalau untuk manusia-manusia dikiaskan menjadi sesuatu benda misalnya Itu disebut alegori Kalau benda dikiaskan benda itu disebut figure Jadi ada proverb itu kalau Allah Allegori itu kalau manusia Figure itu kalau benda Jadi Yesus memakai Bapak untuk kiasan dirinya sendiri Makanya Yesus ngomongnya begini Rasul-rasul Ini dalam bahasa saya ya Sini-sini-sini Rasul tak kasih tahu Ya Yohanes 16 ayat 26 ya Nanti Akan tiba saatnya Kapan itu Yesus? Ketika aku sudah naik ke surga Akan tiba saatnya Kamu doa itu kepadaku dalam nama aku Langsung Yohanes 16 ayat 26 Sama dengan Yohanes 14 ayat 14 Dan tak kasih tahu ya Aku juga sudah tidak minta kepada Bapak bagimu Lalu rasul-rasul teriak Hore Sekarang engkau sudah terus terang Yesus Nggak pakai kiasan lagi Maksudnya apa? Maksudnya rasul itu tahu Oh engkau ngasih tahu ya Bapaknya sudah nggak ada ya Yesus ya Ya Kami paham Karena engkau adalah Bapak kekal Ya Lalu engkau menyuruh menyembah Bapak yang tidak kekal Yaitu Bapak kiasan Makanya ketika Yesus Naik ke surga Otomatis Bapak kiasan ya Finish Nggak perlu dihilangkan Udah hilang sendiri HTD nggak perlu menghilangkan Bapak Bapak hilang dengan sendirinya Dibuktikan di surga Tidak pernah ada Bapak Ini masuk tujuh bulan Ada dua ratus ribu pendeta dan romo Tidak bisa menjawab Tunjukkan ada Bapak di surga Nggak bisa menjawab Di surga tidak ada Bapak Lah kok kamu masih nyembah Bapak Waras orason Ya Kamu mengajarkan ke jemaat Sudah nyembah Bapak Sembahlah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Di surga itu nggak ada Bapak Yesus yang ada Clear ya Bapak tidak perlu dihilangkan ya Nggak usah dihilangkan Udah otomatis hilang sendiri Sebab Bapak itu kiasan Yesus Ya Kurang kerjaan Nuduh-nuduh HTD Menghilangkan Bapak ya Justru HTD ini baik hati Ngasih tahu ke kamu Romo yang sekolah 12 tahun Pendeta dokter sekolahmu 7 tahun Nggak ada gunanya Useless Sekolah lama-lama Kamu nggak paham ya Kalau Bapak itu kiasan Yesus ya Ya cari ke di surga Ada Bapak nggak Suruh nyari gimana Pakai ayat aja Wahyu Wahyu 321 Wahyu 3 ayat 5 Anak TK ketawa Ngerti nggak Makanya tak bilang Sekolahmu 12 tahun Nggak ada gunanya Sekolahmu 7 tahun Nggak ada gunanya Anak TK itu ketawa Ngerti nggak Wahyu pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 itu belum di surga Romo Belum di surga Pak Pendeta Yang disebut di surga itu Wahyu pasal 4 Ayat 1 Sampai Wahyu pasal 2221 Silahkan kamu cari Bapakmu itu Nungging-nungging Yang bakar Menyan Silahkan kamu cari Tidak pernah akan ketemu Hadiah 5 miliar Nggak ada yang bisa Jawab tuh Padahal ada 200 ribu Romo Sama Pendeta Di Indonesia Ya toh Sekolahnya 12 tahun Untuk jadi Romo 7 tahun Untuk jadi dokter Kalah sama anak TK Di Stakol Bapak tidak perlu dihilangkan Udah hilang sendiri Dengan otomatis Karena ayat Alkitab Menulis gitu Siapa bisa bantah Ya Nggak ada yang bisa bantah Ya Yesus sangat sopan Sangat halus Mengatakan Rasul-rasul Eh murid-murid Aku udah nggak lagi ya Minta kepada Bapak Maksudnya Eh murid-murid Bapak udah nggak ada kan Aku nanti udah naik ke surga Bapak kiasan itu udah nggak ada Oh bener Yesus Aku paham Kami paham Sip lah Berarti engkau mengetahui Segala sesuatu Rasul-rasul itu paham Anda kan nggak paham Padahal rasul-rasul itu Nelayan loh Nelayan Apa Sekolahnya nggak dokter Nggak perlu 12 tahun Kayak kamu Untuk jadi Romo Atau 7 tahun Jadi Pendeta Ya Tapi paham para rasul Betul Ada nggak rasul yang doa Bapak Kami ada nggak Nggak ada Kamu cari ke 5 miliar lagi tambah Tunjukkan ayat Alkitab Rasul-rasul doa Bapak kami Tunjukkan Rao norek nggak ada Tunjukkan Bapak di surga Nggak ada Lumayan 5 M tambah 5 M 10 M Tapi kalau kamu nggak bisa jawab Membayar 2 kali lipat Tidak ada Bapak di surga Dan Bapak tidak perlu dihilangkan Hilang sendiri otomatis HTD tidak perlu menghilangkan Bapak HTD ngasih tahu Bahwa Allah yang benar itu Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Ikut sekolah Alkitab Supaya Anda paham Seperti ini ya Iman itu tidak boleh Sembarangan Iman itu tidak boleh Main-main Kalau kamu tidak mengimani Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Binasa kamu Ya Hipergris Yaitu Wuanes Pentecostal Ya apalagi Allah Saga Dungan Apalagi Saksi Yehova Apalagi Karismatik Apalagi Protestan Apalagi Ortodok Apalagi Katrom Iman itu tidak boleh Main-main Yesus Kristus Satu-satunya Allah Itu baru kamu selamat Ya Demi kemurahan Allah Ya Ya Topat Stop Memberitakan Bapak Stop Memberitakan Bapak Ya Bapak Tidak ada Dan tidak perlu Dihilangkan Bapak sudah Hilang secara Otomatis Ya Ayat Alkitab Tidak ada Bapak di surga Ya Tidak perlu HTD menghilangkan Bapak Sudah hilang dengan sendirinya Rasul-rasul Paham Lah kamu yang tidak paham kok Yang disalahin Rasul Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Amin